Intro Mengoptimalkan penlihatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Itu impian kami semua di sini Dengan kepercayaan yang diberikan Membuat kami semanat untuk selalu memberikan pelayanan terbaik Yang bahkan melebihi dari harapan para presiden Halo, nama saya Dr. Dr. Setia Budi Rianto Spesies Mata Konsultan Saat ini saya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Mata JEC at Kedoya Intro Jadi sebagian besar Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau klinik mata Itu utamanya ada gangguan penglihatan Nah, gangguan penglihatan ini kita bagi dua Yang pertama, apakah gangguan kacamata atau gangguan refraksi Dan kedua, gangguan organ pada mata Nah, kalau gangguan refraksi Itu selama ini kita koreksi dengan kacamata Yang kita mengenal dengan mata minus, mata silinder, maupun mata plus Gangguan kacamata atau gangguan refraksi kita dapat hilangkan Yang pertama, kita mengkoreksi gangguan penglihatan dengan kacamata dulu Selama ini kita kenal dengan kacamata minus, mata silinder, maupun mata plus Mata minus itu menghilangkan gangguan koreksi penglihatan jauh Sedangkan kalau ada silindernya, kita koreksi dengan jenis lensa yang silinder Nah, berkembang teknologinya dengan lensa kontak Kemudian kita repot tiap hari pasang lepas itu Nah, akhirnya orang yang pengen tidak berkacamata Tapi tidak mau repot dengan kacamata maupun lensa kontak Teknologinya berkembang dengan teknologi laser LASIK itu kita dengan pertama dua tindakan Pada tindakan LASIK ini, pertama membuat flap Kemudian juga baru laser lagi menghilangkan gangguan kacamata Teknologinya berkembang di Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang Itu dengan standard LASIK, kemudian customized LASIK, customized ablation LASIK Nah, mulai tahun 2016 Teknologi LASIK ini berkembang dengan namanya SMILE, relax smile Itu masuk ke Indonesia dan kami juga sebagai pelopornya Nah, perbedaannya pada SMILE itu Kita small incision lenticule extraction Jadi kita tidak lagi membuat flap Jadi laser pada di bagian permukaan kornia mata Kemudian lenticule yang kita ambil Jadi lukanya sangat kecil, 2-3 mm Dan waktu tindakannya sangat cepat dibanding kalau kita dengan LASIK LASIK kita bikin flap itu sekitar 20 detik Lasernya lagi sekitar 10-20 detik Kalau SMILE Pro itu 8-10 detik Jadi sangat cepat dan relatif lebih stabil Docking-nya lebih soft, laser-nya lebih cepat Dan akurasinya lebih tinggi Penentuan untuk LASIK SMILE Pro itu tergantung dari kondisi mata pasien Nah, dengan pengisahan awal itu kita bisa tentukan Seseorang itu apakah boleh di LASIK Apakah boleh di SMILE Pro Apakah di SMILE itu Kita bisa tentukan setelah dilakukan analisa pre-LASIK atau pre-SMILE Jadi, kalau untuk tindakan LASIK maupun SMILE Setelah dilakukan penelitian itu saat ini menurut saya aman Kenapa dari literatur banyak laporan-laporan Banyak penelitian yang sudah berjalan Dan kebetulan Alhamdulillah saya dulu berkaca mata Nah, saya kemudian di LASIK tahun 2002 Dari sekarang sudah 22 tahun Alhamdulillah saya stabil Dengan tanpa bantuan kaca mata untuk penglihatan jauh Gejala yang ditimbulkan sesudah Tindakan LASIK maupun SMILE Itu paling terbanyak adalah dry eyes mata kita kering Nah, kemudian itu akan hilang Bersama dengan waktu dengan pemberian obat Tetes mata air mata buatan Jadi, pertama Yang paling penting adalah Untuk tindakan LASIK maupun SMILE Ini ada pemeriksaan awal Dan di situ ada beberapa persyaratan Persyaratan yang pertama usianya Usianya harus 18 tahun Kemudian mata dalam keadaan sehat Tidak sedang ada infeksi atau gangguan mata yang lain Kemudian tidak ada gangguan retina Tidak sedang menyusui Tidak sedang hamil Ukuran kaca mata stabil minimal 6 bulan atau 1 tahun Untuk tindakan LASIK maupun SMILE Ini sangat cepat dan singkat Secara keseluruhan Jadi, kalau pasien datang ke rumah sakit Untuk persiapannya Itu sekitar 30 menit persiapan Untuk pemulisan awal Sebelum dilakukan tindakan Nah, untuk tindakan LASIK maupun SMILE Secara keseluruhan itu berkisar Satu mata sekitar 2 sampai 5 menit Dua mata sekitar 10 menit sampai 15 menit Kemudian pasien sudah tindakan Istirahat dulu Tidur sekitar 30 menit Setelah itu Pasien boleh pulang Jadi, kita pada umumnya Pada tindakan operasi pada mata Yang kita jaga itu sesudah operasi Jangan terjadi infeksi Habis tindakan LASIK maupun SMILE Itu yang kita perlu jaga Pertama, pemakaian obat teratur Kemudian kedua Jangan kena air selama 3 hari ke depan Dan kemudian kalau kita keluar rumah Supaya tidak kena debu langsung Kita bisa pakai kacang mata atau sambas Jadi, anatomi mata kita itu merupakan suatu benda seperti bola mata yang bisa bergerak atau berubah Tindakan LASIK maupun SMILE ini kita harapkan memang tidak berubah seumur hidup atau sepanjang masa Tapi karena bola mata kita itu benda hidup Sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan pada bola mata Nah, kalau ada terjadi perubahan pada bola mata Itu onomatis bisa muncul lagi gangguan kacamata Nah, dari penelitian insidennya itu kecil Dari 100% yang dilakukan tindakan LASIK maupun SMILE itu insidennya masih di bawah 3%-an Benefit yang didapatkan dengan adanya tindakan LASIK maupun SMILE atau SMILE PRO Ini sangat banyak sekali Contohnya ya, kalau dia seseorang atlet Kemudian seorang yang senang nyetir Naik motor, main golf, segala itu akan terbantu oleh tindakan ini Kemudian yang pasien-pasien yang ingin berprofesi sebagai polisi Masuk AKPOL, 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 Kedinasan itu persyaratannya tanpa kacamata Sehingga teknologis ini yang sangat dibutuhkan Atau diharapkan oleh peserta-peserta itu Untuk supaya bisa tes kemuliaan baik dan tidak terganggu dengan kacamata Terima kasih telah menonton!